Hai hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu suiko dan dua dari pada depart sebelumnya kita lagi ada di gua ini teman-teman dan setak ke depart yang lalu ini harus kemana nih ada batu begini ya kan nggak dikasih tahu sama gamenya dan ternyata kita cuman dorong aja teman-teman dorongnya gimana nih nah Astagfirullah ternyata tinggal dorong aja teman-teman aku mana tahu ya karena ini anginnya katanya banyak kalau kita kedorong sama angin nanti bisa ngulang lagi ke awal udh udh tuh kan 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 nah jadi harus hati-hati itu nah kalau bisa sih save dulu ya nanti soalnya katanya ngulang lagi dari dari awal enggak tahu dari awalnya dari luar gua enggak tahu dari mana waduh kalau dari luar gua sih males banget ya makanya kita save dulu supaya aman Hai nah ini kalau nggak salah caranya aku lihat di YouTube gt terdorong kesitu lalu ini kita dorong ke sini nah habis itu kita lari teman-teman uh nah nah kalau yang ini aku lihat di YouTube gini teman-teman terdorong yang ini ya tidak nah kita coba ke sini enggak sih ke atas ini nggak bisa nah ayo kita lari teman-teman uh aduh ururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur lihat uh jangan dibuang dong ya buang item lain medicine aja deh yang disempat ya blue get turun baru tuh aku baru lihat tuh temen-temen tuh summoning magic forehead only forehead kita bisa mensummon sihir forehead only maksudnya nggak bisa di use ya ini nge-use-nya dipasangnya harus ke toko run nah ini katanya ada kakek-kakek ya di sini ya temen-temen kita jangan ajak ngobrol kakek-kakek ini karena kalau kita ajak ngobrol kakek-kakek ini kita bisa keluar dari gua ini langsung jadi katanya jangan diajak ngobrol dulu gitu nah ini agak tricky nih aku lihat di YouTube kita harus ke bawah sini temen-temen Aduh batunya kayaknya aku terlalu ini deh temen-temen ngedorong yang batunya terlalu samping nih ya nggak bisa lewat temen-temen waduh harus ngelot dong aku nih nah nah apakah bisa kita langsung harus ke kiri ya ke kiri sini nah oke temen-temen kita save lagi nggak si save jangan ya ya udahlah nanti ajalah eh jadi save aja deh kurang udah disini udah aman kok simpan kondisi nah ketimpa DC van yang tadi temen-temen aman nggak tuh oke bodoh lah yuk kita lanjutkan perjalanan di gua ini untuk mencari Star Dragon Sword ya temen-temen ya pedang yang bisa ngomong untuk mengalahkan si vampir Necklord aduh banyak jalan bercabang nih temen-temen aku nggak tahu harus kemana nih aku ngeliat di YouTube soalnya aku cepetin teruskan pokoknya yang penting-penting aja gitu loh mudah-mudahan jalannya bener nih kesini yuk wah temen-temen kita akan bertemu lah kacin ya ada orang siapa nih siapa kamu sedang apa kau berkeliaran disini kan aku sedang menunggumu Victor kenapa kau tahu namaku apakah kau adalah budak Necklord jangan terlalu emosi meski aku paham perasaanmu itu Necklord kau bukan satu-satunya yang punya kau bukan satu-satunya yang punya dendam kepadanya kau tahu jadi kau ingin hajar dia juga ha maksudnya dia punya dendam juga ke si Necklord kah ke si vampir kayaknya sih ya ya yang aku tangkap sih kayak gitu ya keluarga Marley telah memburu vampir dalam banyak generasi ayahku dan juga ayahnya keduanya memburu Necklord tuh kan sejak aku masih anak kecil aku beri sumpah akan menghancurkan dia atas nama keluarga Marley aku sumpah menghancurkan dia jadi apa maumu dariku urusanku bukan dengan kamu tapi dengan Star Dragon Sword dan juga Rune of the Night Necklord memakai Doppel Gengger Secret Doppel Gengger Secret itu ini teman-teman Doppel Gengger itu jadi dua gitu loh memalsukan diri jadi dua untuk membuat tiruan dirinya tuh kan Necklord yang kau kalahkan bukanlah Necklord arsli oh si Necklord ternyata dia pakai si vampir teman-teman ya si vampir dia yang kita kalahin di suku dan satu itu bukan Necklord vampir asli bisa-bisanya begitu dijelasin disini teman-teman kenapa si Necklord masih hidup ternyata yang kita kalahin di suku dan satu bukan vampir asli itu bukan si Necklord asli Doppel Gengger maksudmu itu palsu dia vampir yang telah hidup ratusan tahun dia mempelajari beberapa trik selama itu tapi jika memakai Necklord untuk mengeluarkan jiwanya dan menyegilnya kurasa kita bisa menangkap jiwanya Hai pedang bodoh itu apanya yang Necklord dia alasan kami tak mengalahkan Necklord aku itu ya aku tahu aku tahu satu hal tanpa Star Dragon Sword kita takkan mampu mengalahkan Necklord karena itu aku menunggu dirimu aku tahu kau akan mengambilnya loh jadi yang bisa ngambil pedang itu cuman si Victor doang orang lain nggak bisa Hai jika tahu dimana iya kenapa tak kau pakai sendiri Star Dragon Sword bodoh itu nah ini ditanya langsung sama si Victor ya lu kenapa nggak ngambil langsung pedangnya tadi yang aku pertanyakan ya teman-teman emang orang lain nggak bisa ngambil tuh pedang tidak pedang itu bukan untuk kupakai pokoknya sepertinya seperti itu Ape Ape tong lu nggak jelasin apa-apa tong sepertinya seperti itu Ape tidak pedang itu bukan untuk kupakai ini nggak menjelaskan apa-apa sih teman-teman Kenapa dia nggak mau pakai pedang itu kirain tuh bakal dijelasin nggak bisa Star Dragon Sword tuh udah pernah aku mau ambil dia nggak mau maunya sama orang tertentu misalkan gitu ya kan jadi terjelaskan tuh ya kan Oh si Victor orang yang terpilih gitu orang lain nggak bisa sembarangan ngambil Star Dragon Sword ini nggak dijelasin Soe sudah aku duga Ape sudah aku duga Ape jadi bisa aku ikut kalian bagaimanapun kan tujuan kita sama ya udah gabunglah orang masih ada slot satu ya kan makasih baiklah bisakah kita ambil Star Dragon Swordnya tapi asal bener aja nih orang ya ganti informasi enggak takutnya dia orang jahat yang tiba-tiba nanti ngambil Star Dragon Sword abis itu kabur Oh lihatin aja gua kelitikin pakai pedang lu Oke kita bisa kesini temen-temen uh nggak ada musuh tuh barusan tadi mantep lah Oke biar cepat progresinya temen-temen mana ini uh ini dia temen-temen Star Dragon Sword pedang yang bisa ngomong ini adalah eh suara cewek dong ini ini adalah Star Dragon Sword Hai jadi apa kabarmu sobat Hai wuartnya temen-temen sekarang jadi gini disuai ke dan dua Hai serem sih Hai eh ada apa kau masih hidup kau tidak marah bukan Hai kau berharap apa menyebutnya bodoh kau harus bicara dengannya dengan rasa hormat hehehe Victor kau berani sekali kembali ke tempat dimana kau mengabaikan aku bertahun-tahun lalu Oh berarti si Victor sengaja tuh eh naruh dia disini naruh pedangnya disini lah kenapa ya kenapa nggak dibawa sama si Victor ya Hai padahal kan keren pedang khusus ya kan Star Dragon Sword kayak pedangnya si Tommy di Power Ranger Mighty Morphin tuh ya kan si Tommy yang pas masih jadi Power Ranger putih ya kalau Power Ranger hijau kan dia yang pedangnya udah kayak belati tuh yang bisa jadi suling yang Ranger putih tuh si Tommy kan pedangnya keren tuh bisa ngomong juga Hai kenapa ditaruh disini Victor Hai eh kau bilang mengabaikan bicara soal tahormat aku rasa kau lebih suka tempat tenang dan sepi itu saja Oh si Victor ngerasanya ini nih pedang kayaknya suka tempat tenang dan sepi soalnya kan emang di suikoden satu ya teman-teman kita pas pertama ketemu amani pedang dia di dalam gua kan ya lu kenapa nggak ngobrol berdua lu mau gua taruh di gua lagi atau mau gua bawa kan bisa ya kan pedangnya bicara dan Victor menyebut dia sobat iya si Ellie baru tahu ya kita juga baru tahu sih ini karakter kita terus si Nanami gadis bodoh aku ini inkarnasi dari Necron aku bukan sobat dia atau siapapun pria ini tak lebih dari pelayanku saja kau bilang apa potongan logam tua berkarat siapa yang kau sebut pelayan beraninya kau menyuruhku aku diam ribut aja ya diam kau bikin kepalku sakit dengan erangan dan keluhan tanpa henti lu 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 eh 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 tunggu dulu lah dia bisa gerak sendiri dia terbang coy melayang eh seperti dia sangat marah semua raih senjata kalian akan kutunjukkan Hai lah aku jadi ngelawan dia gerger si Victor sih lu nggak mau kalem Aduh darah aku Hai jarah aku segitu lagi temen-temen gimana nih kita attack erun coba punya run apa kamu yang yang ribu 100 DM oke pakai dah habis itu ini Victor run juga coba Titan coba kita pakai habis itu kita bisa United sama si Nanami ya kayak Unite Ellie nggak bisa run kenapa tuh Ellie kan dia bisa runi eh kan kamu bawa darah enggak Aduh enggak bawa darah tapi ini dia ada darah sih tuh full Hills one line one line satu orang doang ya oke jadi full darahnya langsung ini pakai Firewall 150 DMG pakai dah yuk jadi berantem mama Star Dragon Sword kan gara-gara si Victor sih lu nggak mau kalem malah cek cok 300 mantep Aduh tapi sinarami langsung unbalance jangan dari attack Aduh dua orang temen-temen kena tapi si Victor cuman gua loh tiga tuh mantep-mantep keren Kakak si punya coy Cidori ini juga keren Wih dibakar tadi di listrik sekarang dibakar temen-temen Wih rune Victor kita lihat Ayo Victor kalahkan dia Hai Nanami bangunan Ami Nanami Nanami masih pusing Nanami rune lagi enggak sih temen-temen kita abisin aja ya habis itu rune lagi deh Victor Titan nggak nggak bisa abis-abis nih rune si Victor ya karena dia rune yang dipasang temen-temen harafi nggak bisa Unite karena yang Nanami masih begitu kita pakai apa ya ini bisa nambahin darah pakai aja kali ya pun nambahin ke semua orang berarti jangan dulu 130 dmx nah ini pakai dah 130 dmx Aduh cuman bisa defense Nanami Oke kan rune lagi kan pakai yang tadi kan mana yang tadi 400 dmx first OS works versus 100 andet apa nih maksudnya 400 dmx coy coy keren sih 400 dmx Ayo come on Wih keren rune gua coy lihat nih Wih animasi ya keren sih apalagi zaman dulu ya kan belum ada PS2 Wih cakep banget pasti pada itu aja gitu Aduh si Ellie udah lemah Ayo dong nah ini 400 dmx apakah benar Wih gokil animasinya coy keren banget coy hehehe 500 gokil bukan 400 lagi Yah Ellie bertahan Ellie Ellie ah menghindar jangan nyerang lagi dong udah dong Yes kita harus pakaiin darah soalnya si Ellie teman-teman ini siapa Fred ya rune lagi Fred lightning abisin dah pokoknya ada 120 dmx nah ini 120 dmx dah abisin dah mau nggak mau temen-temen Victor rune lagi Titan tapi yang bener lutor nyerangnya ini aku bisa bisa unat lagi temen-temen kita Unite lagi yang menanami Ellie serangan biasa nah ini dia pakai indara ke si Ellie Oke kita Unite lepuk-lepuk-lepuk-lepuk-lepuk-lepuk please jangan ada yang meninggai EXP nya lumayan banget nih animasinya kalian liat gak tadi si nanami makan baca buku gitu lah oke mantep Ellie bangun tapi gak sakit sih temen-temen alhamdulillah tuh si Victor apalagi cuman tiga ya kan gokil coy sifrat keren loh dari tadi Cidori mulu dia nah gitu toh kenain toh darah masih aman sih run lagi Fred lu keren lu Fred angry blow ledakan amarah gokil angry blow coy namanya lah Victor tadi udah pake run belum Arafi bisa unite lagi unite aja lagi ya dua kali dmx soalnya cuy ld serangan biasa nah ini dia juga si karnirun lagi coy 30 dmx kecil amat 30 dmx ya jangan dah skolding apa nih skolding item ya oh ini item nih 150 dmx lumayan nih firewall ayo meninggoy dong dari tadi kita udah sakit loh udah ngabisin run juga loh lihat nih animasinya sih oh beda sekarang animasinya yes apakah menang yes menang temen-temen naik level banyak dan kita masih pada hidup semua si Victor ngos-ngosan kau merasa lebih baik jangan marah lagi oke apa begitu marah aku bertarung sampai musuh-musuh kumusnah oke oke aku amat menyesal maafkan aku dewa besar tolong tahan amarahmu itu oh star dragon sword baru sopan ngomongnya si Victor gara-gara alu gue pengen jitak si Victor hmm baiklah beritahu aku pelayan kenapa kau kembali kemari Nick Lord masih hidup atau karena dia vampir mungkin mesti bilang mati dan dia kembali maksudmu vampir keparat itu kukira dia sudah kulenyapkan Nick Lord memakai doppelganger sekretnya dengan kata lain dia vampir dengan run yang hebat pengisap darah keras kepala hmm begitu ku rasa aku akan pergi denganmu ayolah sobat demi masa lalu kita he he maksudku tolong aku mau mohon aku mau mohon baiklah dia mau dipuja-puja juga nih si pedang ya kan gila-gila tah-tah dia pengennya tuh disopanin gitu loh oke kita siap serangan normal tak efektif pada Nick Lord tapi jika bisa segal dia dengan benda ini maksudnya dengan pedang ini ya benda jika kita bisa segal kekuatannya dengan kekuatan dari Star dengan Sword yang hebat mungkin dia akan takluk si Eli sampai ketawa nah karena kita berteman lagi ayo kembalikan North Window waktunya lakukan tugasku North Window berarti langsung balik ke desanya si ini ya desa si Victor teman-teman oke lah kita lewat mana itu oh no no oke teman-teman jadi tadi aku udah ngulang lagi ngelawan si Nick Lord habis itu langsung keluar gue kan dan langsung keluar gue kesini teman-teman dan terus berarti si kakek-kakek yang tadi aku bilang jangan diajak ngobrol dulu itu gimana tuh lah kita langsung keluar kesini teman-teman tapi yaudahlah gak apa-apa aku udah lega banget karena gak ngebug gak error ya kan aduh kalau ngebug error lagi sih aku udah kepikiran tadi gimana aku harus ngedownload file yang lain aduh itu agak ngeri sih tapi alhamdulillah tidak ngebug habis selesai tadi aku lawan Nick Lord ngobrol dikit kan tadi keluar gue dan langsung keluar kesini teman-teman oke jadi kita closing aja disini kita lanjut lagi di next video di next video berarti kita bakal langsung ke kampungnya si Victor yaitu North Window ya kita bakal langsung lawan si vampir sih pasti karena udah langsung menggebu-gebukan si Fred tadi bilang ayo kita langsung balik ke North Window aku mau menyelesaikan tugasku juga katanya gitu oke kita lanjut lagi di next video makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum selamat menikmati